Intro Menanggapi wacara pemulangan WNI Ex-ISIS, anggota Komisi 1 DPR RI Jan Permenas Mandenas meminta pemerintah mendalami bagaimana proses pemulangan serta mempersiapkan diri untuk melakukan deradikalisasi. Jan menambahkan pemerintah harus melakukan beberapa tahap untuk melihat keseriusan WNI Ex-ISIS untuk kembali dan meyakini secara utuh NKRI. Jan menjelaskan jika diperlukan, pemerintah bisa melakukan karantina terlebih dahulu untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, meyakini Undang-Undang Dasar sebagai pedoman dan melihat perkembangan mereka sebelum kembali ke masyarakat. Kita lakukan pembinaan, kemudian kita juga lakukan doktrin terkait dengan ideologi Pancasila, terkait dengan kebindekaan, kemudian terkait dengan wawasan kebangsaan. Setelah itu dulu kita sudah lihat kemajuan dan perkembangan pada mindset dia atau cara berpikir dia. Kemudian kita karantinakan dia dulu beberapa waktu sambil melihat perkembangan dia. Anggota Komisi 1 DPR RI Syarifuddin Hasan mengatakan WNI Ex-ISIS ia akan dipulangkan harus melalui proses awal terlebih dahulu. Mereka harus bisa melakukan program deradikalisasi. Untuk program tersebut, Syarifuddin menekankan pemerintah memiliki andil yang besar dalam menjalankannya. Mereka harus melewati program deradikalisasi dulu. Pemerintah harus membuat program bagaimana agar mereka itu bisa kembali ke Indonesia sebagai warga negara yang betul-betul loyal kepada NKRI. Nadia dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.